hai oke bosku ketemu lagi di channel wogeng kali ini ada vario 150 yang new bosku ini keluarnya begini bosku keluarnya roda belakang saya putar ngorok ya bosku jadi kalau motor ini di intinya itu dituntun bosku ya intinya itu dibawa gitu ya dijalankan tanpa menghidupkan mesin ini sudah bunyi kita putar aja ngosor kayak gini ya bos ya kasar ya kalau sudah hidup hai 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 oke suaranya jelas banget ada di area belakang nah seperti ini ya para besok ya suaranya ya kenceng sekali terima kasih tau ya selamat menikmati jadi bearing ini bosku yang berkarat dan bunyi sekarang kita coba di motornya ya bosku ya jadi biar kita lebih tahu lebih dalam bosku ya tentang dua kelakar ini bosku ya sebenarnya yang paling sering bunyi itu yang dimanakah ya kalau saya lihat itu kelihatannya ya ini bosku nah ini ya ini karatnya keluar semua bosku ya kalau lihat bosku untuk kelakar roaches ini dia ada disini ya nah bosku ya nyarisnya ada suara ya bosku ya ada suara ngin ya tapi kalau dipasang ya sudah gak bunyi ya nah ini yang ini itu ada disini ya kalau posisi belum saya tekan ya intinya dia gak bunyi ya kalau saya tekan nah ini kasar bosku loh bosku bunyi bosku nah sekarang kita coba aja dulu bosku ya barangkali bisa menghemat biaya barangkali loh bosku ya kita anggap aja ini ada eksperimen dikit ya bosku ini kita lepas bungkusnya ini ini dari plastik ya kalau yang ini kan bolong kita cuci aja bosku terus kita kasih gris ya sampai benar-benar rapet ya bosku ya sampai padat grisnya kita coba kiasnya dulu oke gak seberapa bunyi bosku ya nah ini kita pasang pasang kembali dipulihnya ya bosku ya ini saya pasang ya nah saya pasang terus saya ternyata masih bunyi ya oke masih bunyi bosku ya jadi memang harus kita ganti bosku ya jadi disini kita bisa lihat bosku ya jadi untuk kelakar walaupun dia gak oblak ya tapi sudah berkarat itu yang pasti sudah gak bisa dipakai lagi ya kalau sudah kasar suaranya ya kita cuci pun gak bisa disini kita bisa eksperimen juga bosku ya saya mau eksperimen biar kawan-kawan itu tahu oh iya karena ada yang sebagian itu kalau bisa diatur kenapa gak gak diatur aja gitu loh jadi seperti ini bosku ya eksperimen saya eksperimen masalah ini biar kawan-kawan itu tahu ya jadi mending kita ganti ya disini sudah saya perlihatkan eksperimennya jadi kelakar ini kalau saya putar itu agak ngerenjel betul ya walaupun sudah saya cuci saya kasih gris nah ini ada ngerenjel jadi harus kita ganti bosku ya kelakar ya ini sudah rusak sedikit karena habis saya ketok tadi mending kita ganti dua-duanya walau ini gak bunyi bosku ya kalau sampaian minim budget silahkan kelakar yang kecil ini aja yang diganti ya yang ini gak usah gak apa-apa ini tadi sudah saya coba dia gak bunyi jadi kalau bearing ini kalau saya masukkan sini ya ini gak bunyi nah seperti ini ya masih bisa halus ya oke bosku ya jadi seperti itu bosku ya ini kita ganti dulu ini untuk motor ini saya ganti dua-duanya ya karena pemiliknya sudah pasra ke saya ya jadi pokoknya motornya itu bikin enak gitu ya oke bosku ya ini original bosku original ini kalau dua ini kurang lebih harganya 70 ribu ya kalau kita kalau kita gabungkan itu kurang lebih 70 ribu ya dua ini yang original loh bosku ya oke loh bosku ya kalau original itu ini tutupnya itu di sebelah dok ya kita kasih gris ya bosku nah kita kasih gris sampai padat ya bosku lho lho kebalik ya bosku jadi seperti ini masanya loh seperti ini ya jadi tutupnya itu ada di bawah ya kita ketok aja bosku nah sampai mentok ya bosku ya sampai mentok ini saya kasih mur ya biar teratnya enggak rusak bosku jangan lupa kancingannya bos ya nah gancingannya pas ya di posisinya bosku ya sip ini kita pasang yang rocesnya nah ini bos ya jangan kebalik ya soalnya disini itu ada silnya bosku jadi ada karetnya ya ini ini nanti seperti ini bosku pemasangannya eh seperti ini ya jadi yang enggak ada karetnya itu di talam hai 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 oke sudah press sip ya Hai ya loh bosku siposu ini kita pasangi dulu bosku ya kita lengkapi dulu kita lep bosku pakai tisu bosku ya atau pokok intinya yang menyerap minyak bosku menyebabkan bosku flek ya Oh enggak papa bosku luber nanti kita tata lagi bosku nah ini kita cari dari lubangnya bosku ya Hai Hai nah lubangnya buat naruh pennya itu besok ini kerisnya kita buang saja besok ya sudah agak hitam besok ini kita kasih keris baru bosku bagian sampingnya kita bersihkan telap nah seperti ini ya kita lep ya sip kita pasang bosku topinya kita pasang seperti ini bosku celup ya karena ini motor masih baru enggak kasih paking ya bosku ya karena untuk silnya itu masih jos masih rapet untuk bagian dalam ini bosku ya kita kasih keris sebanyak mungkin ya biar padat ya bosku ya intinya nanti itu di bagian asnya itu dia itu sampai benar-benar penuh ya agar bisa stand padnya itu atau grisnya itu bisa menyentuh bagian ini ya bagian dalam bearing ini karena ini sering sekali itu kering kalau stand pad atau grisnya kurang ini bosku enggak bakal meluber kok bosku ya ini sudah didesain kayak gitu ini rapet dan nggak bisa keluar karena untuk bearingnya itu ada tutupnya disebelah sini terus yang sebelah sini juga enggak bakal keluar karena disini ada o-ring ya ya atau silnya atau karat jadi ini kita kasih sebanyak mungkin bosku sepase-paseknya bosku sampai benar-benar padat ya nanti itu biar awet bosku ya bearingnya itu biar awet nggak bakal nggak cepat bunyi karena ya bosku ya lumasnya itu cuman mengandalkan gris ini bosku jadi kalau grisnya kurang yowes bosku dia akan kering kalau sudah kering itu karaten ya lho kita kasih aja bosku sebanyak mungkin bosku ya sudah full sudah penuh jadi sebelah bibirnya ini kita bersihkan setelah kita melakukan pengisian stand pad sini juga ya kita bersihkan sampingnya ya walaupun kita penuhi stand pad tapi kita juga nggak boleh menghilangkan kebersihannya bosku ya jadi sebelah sini itu juga penting nanti takutnya itu kalau sampai keluar ya itu bakal ke mangkoknya bosku nah ya sudah pasek sip tinggal dipasang oke ya jadi untuk kampas gandanya ini saya bersihkan sekalian ya bosku biar sip ya biar jos nah kita pasang ya 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 Terima kasih. Oke, kita getok bosku. Oke, kita pasang bosku. Usahakan asnya bersih ya. Oke, kita tekan. Nah, biar masuk bosku. Nah, ini ya. Ini pasti tadi itu yang banyak grisnya. Nah, kita bisa lap. Tapi kalau sudah pas asnya bosku, ini akan kesodoh keluar. Oke, mangkok gandanya. Sip, halus. Sip, halus. Sip. 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 Nah, ini hasilnya bosku. Sip. Sip, bosku. Sudah nggak ngorok lagi bosku. Tuh, bosku. Coba saya hidupkan. Sip. 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 Oke, sip ya. Sip. ini nanti tinggal ditutup ya untuk filternya pak CVT nya juga wah sambal halus bos ini oke bosku sudah saya lengkapi dan kita dengarkan bosku ya hasilnya bosku si bosku ya halus bosku itu bosku halus bosku hampir tidak ada suara bosku oke sip ya nah ini roda saya putar oh gak ngorok lagi bosku ya kalau ada suara dikit itu wajar bosku ya kalau gak ada suara wah itu bahaya bosku ya ini agak wikit jadi minim sekali ya tetap ada suara dikit ya tapi ini sudah halus bosku oke 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 bosku segitu aja video kali ini dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sip selamat menikmati selamat menikmati